Ya membirsa TVRI selalu setengah berbagai kidung atau pujian natal telah kita dengarkan bersama dan saat ini kami akan menghadirkan satu pesan natal untuk anda Nah tema yang kita angkat di tahun 2019 untuk perayaan natal kali ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat 14 hingga 15 Saya akan membacakan untuk anda Yohanes 15 ayat 14 hingga 15 berkata Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari bapakku Dan tentunya untuk memberikan pesan natal pada malam hari ini saya sudah hadir bersama seorang hamba tuan yaitu bapak pendeta Yan Elias Tendean Selamat malam, shalom pak pendeta Selamat malam, shalom Baik pak pendeta kita ada di momen natal yang begitu indah di tahun 2019 ini Dan tentunya tema yang diangkat di tahun ini tema besar juga luar biasa yaitu sahabat begitu Apa yang menjadi makna begitu pak pendeta ketika kita berbicara sosok sahabat Ya, jadi tentu pertama patut bersyukur karena memasuki bulan Desember kita semua diajak bersama-sama Untuk menghayati dengan tema hiduplah sebagai sahabat Hiduplah sebagai sahabat begitu Ya hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Ya karena memang kelihatannya kadar persahabatan sekarang seperti mulai berkurang Ya sehingga oleh PGI mengangkat ini untuk memberi lagi spirit dan dorongan bagi kita sebagai umat Kristiani tapi juga bagi kehidupan bangsa Nah kita kemarin kan habis pemilihan Nah terjadi perbedaan Banyak pergolakan yang terjadi pada saat itu Ya banyak pergolakan yang terjadi Sebenarnya ketika selesai pemilihan mari kita rajut kembali persahabatan itu Karena kita satu bangsa Iya kan? Satu bangsa Satu bangsa Nah kadang-kadang karena mungkin kita juga berbeda suku, berbeda agama Ini kadang-kadang juga yang terjadi padahal kita ada di bumi pertiwi yang satu yang hidup dalam persaudaraan Dalam persaudaraan Nah Pak Pendeta ketika kita berbicara tentang persahabatan Satu sosok yang kita teladani yaitu Tuhan Yesus Kristus tentunya Ketika Tuhan hadir di bumi ini, di dunia pada saat itu mencari pengikut atau murid-muridnya Sehingga ada 12 murid Tuhan Yesus pada saat itu Bersama-sama memberitakan firman Tuhan Bersama-sama mengadakan mujizat Nah apa yang kita bisa lihat begitu dari persahabatan Tuhan bersama dengan ke-12 muridnya pada saat itu Nah tentu yang pertama yang kita mau lihat bahwa Tuhan Yesus tidak ingin hidup sendirian Karena itu dia mencari begitu banyak orang ya Untuk bersama dengan dia Karena dia tidak mau hidup sebatangkara Nah disinilah letaknya makna daripada persahabatan Bayangkan Yesus sendiri mau datang dan dia mau menjumpai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa Dan dia tidak melihat dari latar belakang Dia tidak mau melihat dari kehidupannya Tapi dia mau menjadi sahabat Dan karena itu tadi Dia katakan bahwa persahabatan itu betul-betul dia mau bangun dengan 12 murid Jadi membangun persahabatan begitu Membangun persahabatan Tapi di tengah perjalanan dari kisah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Ada pun kemudian cerita yang dikisahkan di Alkitab adalah sahabat yang mengkhianati dia Yaitu Judas Iscariot Nah terkadang kalah memang dalam dunia ini Pak Pendeta Kita mendapatkan sahabat-sahabat yang kemudian menyakiti hati kita Mengkhianati kita Nah itu sebenarnya gimana kemudian kita bisa Harus tetap memaafkan, mengasihi mereka Nah itulah yang kita mau belajar dari sosok Yesus Dia tidak melihat bahwa Judas menjadi musuhnya Karena itu dia mengatakan kasihilah semua orang Nah berarti persahabatan ini ada hubungan dengan kasih Ya kan Nah bagaimana kita mau mewujudkan persahabatan Kalau di hati kita masih ada dendam, masih ada iri hati Ya kan Nah Yesus tidak mau melihat itu Karena itu dia mengatakan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Bahkan dalam doa Bapak kami kalau yang saya ingat Dikatakan adalah ampunilah mereka begitu ya Supaya mereka tidak tahu apa yang mereka buat Pak Merita, momen Natal tentunya pun juga Kalau kita bercerita sahabat itu dimulai dari keluarga juga Artinya keluarga pun juga sebagai sahabat Bersama dengan orang tua, anak-anak begitu Nah apa yang akan harusnya menyatukan keluarga-keluarga Kristen begitu Di momen Natal di 2019 ini Nah ini penting Ini penting Ini pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali buat kita Memasuki bulan Desember Dalam penghayatan dan perlindungan kita Tentang cinta kasih Tuhan Nah Ini sebenarnya harus dimulai dari keluarga Dari keluarga dulu Iya dari keluarga Nah bayangkan kalau suami dan istri tidak membangun persahabatan Kita dapat membayangkan bagaimana keluarga yang tidak membangun akan rasa kekeluargaan Istri jalan sendiri, suami jalan sendiri, anak jalan sendiri apalagi di zaman now ini Jaman milenial gitu ya Pak Pendeta Jaman milenial ini Ya Masing-masing dengan kesibukannya Ya kan Nah kalau kita tidak bisa bangun lagi Akan rasa kekeluargaan dan persahabatan yang mendalam Mulai dari keluarga Maka itu berarti kita sudah memulai Akan membangun rasa kehidupan yang berbeda Baik Artinya keluarga Kristen itu harus selalu bersatu begitu Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam rumah tangga Sebagai teladan Sebagai contoh dan sebagai Apa? Satu Sosok yang betul-betul memberi inspirasi bagi kehidupan Bagaimana keluarga Kristen Bagaimana anak-anak Tuhan Bagaimana pemuda gereja menjadi orang-orang yang bersahabat dengan semua orang Dia tinggalkan teladan itu supaya betul-betul Memasuki bulan Desember ini Kita lagi diingatkan kembali Karena sepertinya sudah mulai terkikis rasa persaudaraan Dengan kemajuan teknologi sekarang Masing-masing kesibukannya dengan Gadgetnya Dengan handphonenya Sehingga kadang-kadang suami terlupakan, istri terlupakan Dan yang menjadi korban biasanya adalah anak-anak Anak-anak menjadi korban Nah padahal dalam kehidupan dimulai dari keluarga Bayangkan ya Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua disana dikatakan Terus saudara mulai bacanya Oke saya bacakan ya 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2 Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang Dan canang yang gemerincing Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernebuan Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berkunang Coba catat ini Sebagai orang Kristen kita harus catat ini Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari Bayangkan Alkitab mencatat bahwa Sekalipun kita punya segala sesuatu Bahkan dikatakan mempunyai karunia Untuk meminahkan gunung Lalu kilalaki ini ke mana? Ke laut Tapi kalau kita tidak punya kasih Omong kosong semua Sama sekali tidak berguna Baik Terima kasih Pak Peneta Yan Elias Tenden Atas pesan Natal yang begitu luar biasa Sekali lagi kita boleh memiliki segalanya Tapi ketika kita tidak memiliki kasih Maka sama sekali tidak berguna dalam kehidupan kita Terima kasih Selamat Natal Terima kasih Dan selamat menyosong tahun baru 2020 Dan pemirsa Selain ini kita akan terus mendengarkan Pujian-pujian Natal Dan juga tentunya Tarian Natal Dalam perayaan Natal TVRI Sulawesi Tengah Seperti palungan Layakkanlah hatiku Menyambutmu Tuhan Seperti Emas kemenyandamu Biar hidupku Berkenam padamu Sebab Tata Tak akan Berarti Tanpa Kasihmu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku Yesus ku Rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku Indahnya Natal di hatiku Seperti 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 Kalungan Layakkanlah hatiku Menyambutmu Tuhan Seperti Memes kemenyandamu Biar hidupku berkenam padamu Sebab nak tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku Bersama paduan suara surga ku bernyanyi Kemuliaan di tempat maha tinggi Dendamai sejahtera di antara manusia Yang hidupnya berkenam kepadaku Sebab nak tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu Indahnya Natal di hatiku Indahnya Natal di hatiku Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Do- important Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Terima kasih telah menonton